musik 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 oke kembali lagi ke channel youtube kedai radus rapi itu mindset bro lagi ke channel youtube kedai radus tempat bergumpulnya motor-motor green guys hasil modifikasi untuk kesempatan kali ini kedai radus baru saja selesai modifikasi motor penda beats gitu ya oke ini guys di depan saya sudah ada motor penda ditrit ya oke berwarna hitam motornya sudah di makeover nih guys di bagian headlimenya kita kasih lihat sedikit ya ada pemasangan lampu single blade ya oke kece banget nih guys oke kita lihat nih guys oke sebelum saya melihat video ini boleh silahkan dukung channel youtube kita kedai radus dengan cara subscribe lalu aktifkan juga notifikasi loncengnya untuk mendapatkan notifikasi update-an video motor yang keren-keren ini guys oke oke langsung aja ya gak usah pakai lama nih kita review motornya kita lihat dari bagian cockpit yang dulu nih guys oke oke di bagian cockpit ada pemasangan shaklar all fiction oke shaklar all fiction mengambil fungsi untuk one off lampu utama nih karena ownernya request pemasangan pemasangan lampu bilet ya lampunya sudah di update jadi ini ada pemasangan shaklar all fiction untuk one off lampu utamanya oke untuk penerapan fitur ada di tombol pass beam dan on off lampu utamanya ya selebihnya fungsi fungsi standard oke shaklarnya yang diganti hanya shaklar sebelah kiri lalu ada instalasi stabilizer sang nih guys oke sesuai namanya ya jadi fungsinya untuk membuat stabil handlingnya guys lalu ada holder handphone oke atau holder gps ya berfungsi untuk bracket handphone ya guys oke kita lihat nih guys sepertinya ada tambahan yang salah sih voltmeter ya untuk mengecek kondisi kesehatan akinya oke voltmeternya made by nine ya oke lanjut kita ke bagian intinya di bagian depan nih guys headlampnya sudah di makeover ada pemasangan lampu bilet oke seperti apa nih hasil makeover kedai rados oke check it out oke guys ini dia hasilnya instalasi single bilet pro g menggunakan bilet ais premium ya yaitu ais turbo ese oke oke instalasinya single kita lihat nih guys untuk instalasinya rinsiannya ada pemasangan devil eye di bagian tengah devil eye nya owner request berwarna biru ya lalu di bagian throat nya ya kita lihat nih diberikan lampu angel eye berwarna putih jadi pemilihan warnanya simple ya oke namun elegan guys oke lampunya untuk headlampnya berubah menjadi futuristik ya lebih keren dari headlamp bawahnya guys oke kita terangkan nih guys untuk retrofit pro g di kedai rados proses awalnya jadi casing headlamp bagian belakangnya kita bobok lalu kita jawab ya kita buatkan dudukan bodinya kita potong sesuai dengan ukuran biletnya guys oke lalu kita tempatkan juga ada extra fan nya juga ya ada exhaust ada wiring harness nya juga lengkap lalu di bagian depan ini sepertinya untuk reflektor nya masih di pertahankan guys oke kita lihat ini kita potong sedikit ya untuk mempertahankan aksen dari motor ronda ini guys oke keren oke untuk detail mengenai bilet ICE tur WC boleh silahkan lihat di deskripsi guys kita lihat ukurannya sekitar 2.5 inch ya ukurannya ya oke langsung aja kita terangkan ya untuk step tape nya oke 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 jadi lampu tangan bisa kita on off secara manual ya melalui switch on off yang terdapat di saklar or fixin nya guys kita arahkan kursor nya kebawah oke tampilannya seperti ini ya sesuai request order nya oke lalu step 2 lalu step 3 guys ini dia guys menyalakan lampu bilet nya oke oke lampu bilet nya ada sedikit bias nih berwarna biru ya ini karena sudah menggunakan spesial blue bias ya untuk lensanya jadi lensanya berwarna biru untuk lampu bilet nya dijamin aman ya safety untuk di panjur dalam waktu lama ini karena sudah terinstall juga ada modul driver ada extra fan ada exhaust nya juga ya jadi untuk membuang hawa panas atau hawa lembab yang ada di dalam headlame nya ya oke cocok banget nih guys buat touring-touring ya lampu nya sudah di upgrade menggunakan lampu bilet jadi otomatis lampu nya menjadi lebih terang nih guys oke motor nya selesai di makeover atau dimodifikasi di kondisi siang hari ya jadi kita tidak bisa tes output sinar nya ini menembak ke asfal atau jalan raya ya hanya bisa melihat tampilan depannya saja ya seperti ini untuk motor Honda Beat kontur headlame nya seperti ini ya jadi yang cocok dan proper dipasang lampu single bilet ya seperti ini ya guys oke hasilnya headlame nya baru menjadi futuristik ya lebih keren ya oke kita ulangi nih step step nya oke step 1 step 2 lalu step 3 ya oke ada tombol pastime nya juga guys oke di kondisi lampu senda bisa mengaktifkan fitur pastime untuk lampu pastime mohon digunakan secara bijak ya mantap oke motor nya sudah kita review semua nih pemasangan simple upgrade lighting yaitu pemasangan single bilet ice turbo EC dan pemasangan saklar ya saklar raw fiction sebagai on off lampu utama oke jadi mohon info untuk headlame nya owner nya request pembelian headlame SD baru ya jadi ada 2 pilihan nih di kedai riders untuk alternatif pertama itu pemasangan retro fit pro g atau bilet pro g di headlame ori nya ya yang menempel di motor atau alternatif kedua pembelian headlame yaitu headlame si new ya di kedai riders selalu dipasang bilet nih untuk alternatif pertama lebih ekonomis ya yang kebetulan owner nya request pemasangan bilet pro g alternatif kedua ya jadi pembelian headlame si baru nih guys oke keren oke guys langsung aja kita minta testimoni owner ya guys oke selamat siang om ya apa kabarnya om bye bye om nya atas nama si om atas nama ade ade iya om ade tinggal dimana om saya di depok wow di depok nih jauh-jauh ya iya oke hari ini ngeracun apa om ya ganti bilet sih awalnya itu pake bilet mau ganti bilet lagi sebelumnya gimana om ada kendala atau gimana om sebelumnya pake bilet yang lama itu kalau lampunya dinyalain berurut sih om oh gitu iya akhirnya diganti baru ya semua iya semua jalur-jalur kabarnya sudah diganti ya betul oke ini tadi sudah lihat sendiri nih hasil instalasinya rapi om oh bagus om gak ada kabel-kabel yang kita suntik pokoknya ya langsung PNP ya soket-soketnya oke alasan masang proji gimana lebih keren atau ngikutin tren atau supaya lebih terang kebutuhan aja sih om biar lebih terang lebih terang ya pastinya oke ini omnya sehari-hari sibuk apa nih om pekerjaannya apa om ya sih ojo sih om ojo iya jadi sangat membantu sekali nih dalam pekerjaan omnya sehari-hari ya iya khususnya di malam hari untuk penerangan motornya lebih terang ya iya betul oke ini motornya ini mau di bagian lampu ya ini part 1 nih ada next project apa lagi om setelah ini om wah itu dulu deh ntar ada lagi deh oke next project nih nanti masih di planning om ya iya oke ada pengalaman seru gak om selama driver rojol nih om wah sama aja sih sekarang mah kebanyakan sedihnya om gimana om nah sepi dari abis corona oh gitu sebelumnya saya terima kasih banyak om ade sudah perjakan ke daerah edus untuk makeover motor beat street ya iya oke semoga lampu biletnya bisa membantu omnya nih dalam pekerjaan omnya sehari-hari ya oke big respect dari ke daerah edus semoga sehat-hari oke hati-hati jangan om ya oke guys sebagai para radis yang lain bila berminat untuk makeover motor Honda beat street sayangnya semacam ini seperti mili komade bisa silahkan muncul ke daerah edus alamat lengkap namanya sudah diruko puri beta 1 kota siangsen 7 nomor 58 cildok tangerang untuk batokan ke daerah edus ada di depan halte basoi puri beta 1 dan indomaret oke untuk tanya-tanya seputar racun beat street bcx and max dan motor matic lainnya bisa hubungi di 0812-8222-7990 oke ingat rapi itu mindset bro thanks for watching see you at the next video selamat menikmati selamat menikmati terima kasih